Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Puhabah Syedara Kembali lagi bersama kami dalam berita Aceh Saya Akbar Hazana Beragam berita aktual, tajam dan terpercaya akan kami hadirkan untuk anda pagi ini Dan berikut 3 berita utama pagi ini Seorang warga Loksemawe memprotes dugaan kecurangan pangkalan gas LPG Namun ia harus berurusan dengan hukum Ibu rumah tangga ini dihadirkan menjalani sidang perdana di pengadilan negeri Loksemawe Rabu Petang Dengan tuduhan merusak pangkalan Dengan langkah lunglai mursidah warga menasah masjid Cunda Loksemawe Menjalani sidang perdana atas kasus dugaan pengrusakan pangkalan gas LPG 3 kg Mengenakan jilbab batik, mursidah berjalan ke kursi pesakitan dengan ditemani sebotol air mineral Saat di kursi terdakwa, mursidah hanya mendengarkan dakwaan jaksa Bisa jadi mursidah tengah galau Karena upayanya mendapatkan hak LPG subsidi malah jadi terdakwa Seusai mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum Mursidah pun berdiskusi dengan penasehat hukumnya Lagi-lagi, mursidah tampak dingin setelah bertemu dengan penasehat hukumnya Penasehat hukum terdakwa, Zulfa Zainuddin mengatakan Kliennya tetap kooperatif mengikuti proses hukum hingga selesai Pihaknya kini tengah mempersiapkan saksi-saksi Untuk membuktikan terdakwa tidak bersalah dalam kasus tersebut Datang seratus lebih jelas HPG-nya Tapi yang diberikan kepada pelanggan atau kepada masyarakat itu setengah Setengahnya itu dicabut Seolah-olah ini sudah habis, sudah buka Terdakwa Deguh Mursidah ini dia memungkar Bahwa dia tidak suka betul ini Akhirnya karena ada faktor dendam pribadi Dia sering ingin dilaporkan Kejadiannya 2018 bulan November Tapi dilaporkan pada Maret Sebenarnya ini kan sudah didamekan Jaksa penuntut umum M. Doni Sidik mengatakan Sidang perdana agenda pembacaan dakwaan Akan dilanjutkan minggu depan dengan menghadirkan saksi Dari terdakwa dan saksi dari Jaksa penuntut umum Kasus tersebut terjadi akhir bulan November 2018 lalu Saat itu Mursidah bersama puluhan warga lainnya Mengamuk karena pangkalan gas 3 kg di desanya Diduga berbuat curang mengelabui warga Akibat amukan warga tersebut Warga saat itu mendobrak pintu pangkalan gas Dan menemukan di dalam sejumlah barang bukti tabung gas 3 kg Namun tabung gas 3 kg tersebut segelnya telah dicopot Ini dilakukan untuk mengelabui warga dan menyebutkan kalau stok gas telah habis Atas kecurangan dan keributan warga di pangkalan gas tersebut Akhirnya polisi turun ke lokasi Dan mengamankan sejumlah tabung gas yang telah dicopot segelnya Terdakwa Mursidah dilaporkan atas dugaan pengrusakan ruko pangkalan LPG 3 kg Dan sekarang sedang menjalani sidang perdana atas dakwaan pengrusakan rumah ruko tersebut Di pengadilan negeri Loksemawe Sidang lanjutan akan digelar pada Rabu pekan depan dengan agenda mendengarkan saksi Dari Loksemawe, tim Liputan 6 SCTV Aceh melaporkan Terima kasih telah menonton!